Baik, mari kita lanjutkan acara berikutnya yaitu dengan sesi kedua di mana kali ini akan ditampilkan mengenai bedah plastik yang ada kaitannya dengan sel terapi beberapa dengan kemajuan teknologi mutakhir di bidang estetik. Materi kita berikutnya adalah Dr. Trita, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Beliau menjalani pendidikan dokter umum di Universitas Udayana, Bali dan menjalani program spesialis bedah plastik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Halo Dr. Prita. Halo Dr. Karin. Saat ini Dr. Prita bekerja sebagai dokter spesialis bedah plastik estetik dan dekonstruksi di RSU Raden Matahir dan Siloam Hospital di Jambi. Saya rasa masyarakat Jambi ini beruntung sekali karena Dr. Prita ini walaupun jauh dari ibu kota, beliau itu nggak pernah luput dari ikut acara-acara yang memajukan ilmu tentang bedah plastik ini. Kalau dilihat di internet kayaknya banyak deh tentang Dr. Prita juga. Yang luar biasa sekali. Mari kita lihat tayangan berikutnya dari Dr. Prita, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Silahkan dok. Oke, terima kasih Dr. Karina. Terima kasih kepada Ikatan Apotekar Indonesia. Pada materi ketiga ini saya akan share screen. Oh, maaf. Oke, saya share screen. Oke, siang ini saya akan bicara mengenai penggunaan platelet-rich plasma pada bedah plastik. Hari ini kita akan belajar mengenai sebenarnya apa sih itu platelet, kemudian apa sih itu platelet-rich plasma, kemudian kita ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya platelet-rich plasma ini bekerja, serta bagaimana peran PRP ini dalam tindakan bedah plastik rekonstruksi dan estetik, baik itu bedah maupun non-bedah. Mengenai platelet, jadi platelet itu adalah suatu komponen di dalam darah yang dalam keadaan baik-baik saja, dia hanya akan ikut bersirkulasi di dalam darah, bentuknya bulat, di konkalf, kemudian dia baru akan bekerja bila ada bagian tubuh yang terluka. Dia akan mengalami aktivasi, kemudian bentuknya akan berubah menjadi ada kaki-kakinya atau kita sebut pseudopodia, dia akan saling berikatan satu sama lain untuk menutup bagian yang luka tersebut. Nah, setelah proses yang penting ini terjadi, perdarahannya berhenti, muncul berikutnya proses yang tidak kalah pentingnya. Ternyata, di dalam platelet itu ada yang kita sebut alfagranul, jadi ada bulatan-bulatan kecil di dalam platelet yang dalam keadaan teraktivasi, dia akan berjalan menuju dinding dari platelet tersebut. Nah, kemudian dia akan pecah dan mengeluarkan yang kita sebut growth factor. Ada sekitar 20 macam growth factor yang ada dan ada beberapa growth factor yang sangat penting. Tujuannya untuk pembentukan pembuluh darah baru, memproduksi kolagen, hyaluronic acid, mengatur regulasi dari proliferasi dan diferensiasi sel, serta menstimulasi sintesis protein. Nah, dari sini kemudian para ilmuwan berpikir bagaimana caranya kita mendapatkan platelet dilipat-gandakan agar growth factor nantinya yang kita dapatkan bisa lebih banyak sehingga bermanfaat tidak hanya untuk penyembuhan luka, tapi untuk berbagai kasus-kasus lainnya. Nah, kemudian karena PRP ini adalah suatu bahan baku, bahan baku untuk pembentukan sel baru, merangsang pertumbuhan, merangsang penyembuhan, maka PRP dapat digunakan pada berbagai macam kasus, baik bedah plastik, baik bedah tulang, untuk memperbaiki penyembuhan tulang, memperbaiki penyembuhan otot, tendon, kemudian bedah toraks kardiofaskular, dokter gigi, ophthalmologi, sehingga pemakaiannya akan sangat luas. Nah, PRP menjadi sangat trending sekarang karena dia bersifat natural, autologius, berasal dari diri sendiri, sehingga dia aman, reaksi imunogeniknya sangat rendah, kemudian tidak beresiko untuk mendapatkan penyakit menular dari pihak lainnya, dan sangat tolerable. Kemudian kita akan melihat aplikasi klinis di bidang bedah plastik. Kalau kita bicara bedah plastik, maka kita akan bicara rekonstruksi dan estetik. Kita akan lihat satu-satu di bidang estetik yang sangat popular saat ini adalah micro-needling. Apa itu micro-needling? Micro-needling adalah suatu tindakan dengan menggunakan jarum yang sangat halus, melewati lapisan kulit di sini, yang ketebalan lapisan kulit di bagian setiap wajah itu berbeda-beda. Nah, kemudian dari saluran yang terbentuk di lapisan kulit ini, luka yang terbentuk di lapisan kulit ini, akan merangsang tubuh untuk mengeluarkan dan memproduksi kolagen, pengguluh darah baru. Nah, apa jadi perannya PRP di sini? PRP itu akan secara sinergis membantu penyembuhan luka yang tercipta karena micro-needling, sehingga daerah kemerahan, daerah bengkak karena micro-needling itu lebih cepat berkurang. Biasanya pada facial vampire yang berdarah-darah itu bisa sampai di atas tujuh hari dengan bantuan PRP, dia bisa sembuh lebih cepat dalam dua sampai tiga hari, sehingga pasien bisa beraktivitas lebih cepat, bisa memakai make-up lebih cepat. Kemudian secara sinergis, dia juga akan merangsang pembentukan kolagen yang lebih banyak. Nah, suatu studi di tahun 2018 mencoba membandingkan secara langsung antara micro-needling saja dan micro-needling plus PRP. Jadi, pada sampel pasien, di sisi kanan, PP-nya hanya diberikan micro-needling saja. Sedangkan di sisi kiri, dilakukan micro-needling plus PRP. Nah, dari respon hasilnya, mereka yang menggunakan micro-needling saja mengatakan hasil excellent hanya didapatkan sebanyak 10% dari sampel. Sedangkan pada sampel pasien yang menggunakan micro-needling dan PRP, 40% mengatakan hasilnya excellent, 60% mengatakan responnya bagus. Nah, beberapa kasus yang hanya menggunakan micro-needling saja sebanyak 6% mengatakan tidak ada perbaikan apapun. Nah, selain micro-needling dan PRP, bisa juga kita menambahkan fat graph, terutama di luka-luka bopeng yang terlalu dalam. Contohnya, seperti bagian ini, ini ada luka bopeng yang dalam, kita tambahkan fat graph, kita lakukan PRP, dan micro-needling. Tampak bahwa scar-scar acne-nya menjadi lebih halus, dan lukanya menjadi lebih kecil. Ini adalah 4 bulan setelah tindakan dengan 1x PRP dan fat graph. Jadi, kita bisa lihat bahwa kadang-kadang hasil dari PRP ini membutuhkan waktu yang memakan waktu consuming time. Jadi, cukup harus bersabar. Nah, secara histologi, kita akan melihat apa sih yang terjadi pada parut bekas luka. Ada 2 hal penting di sini. Yang pertama adalah di lapisan paling luar, atau lapisan epidermis, dan ada yang namanya reterich. Reterich itu adalah suatu penonjolan dari lapisan epidermis ke dalam lapisan kulit di bawahnya. Semakin jauh dia menonjol, semakin baik. Artinya, epidermis akan terikat ke dasarnya jauh lebih kuat. Pada scar, kita lihat bahwa epidermis-nya ini lebih tipis. Kemudian, reterich-nya ini lebih datar. Dilakukan prosedur PRP dengan menginjeksikan di bawah kulit pada jaringan parut. Kita lihat hasilnya bahwa epidermis-nya menjadi lebih tebal, dan reterich-nya menjadi lebih panjang ke dalam. Menunjukkan bahwa daerah ini, daerah kulit ini menjadi lebih sehat dan lebih kuat. Kemudian, PRP juga bisa digunakan sebagai filler pada wajah. Area yang dilakukan bisa di bawah mata, kemudian di lipatan antara hidung dan bibir, dengan volume kadang-kadang sekitar sampai 4 cc. Nah, kita lihat ini adalah laki-laki usia 50 tahun. Ini sebelum tindakan dilakukan filler dengan PRP sebanyak 1,5 cc untuk di sebelah kanan dan 1,7 cc untuk pipis sebelah kiri. PRP ini juga bisa dikombinasikan dengan penggunaan tata laksana estetik lainnya seperti injeksi hyaluronic acid. Jadi, 1,5 bulan kita lihat bahwa hasilnya menjadi lebih bervolume. PRP bisa digunakan untuk mengurangi kesan dari kerutan-kerutan halus. Nah, pasien ini adalah ibu usia 50 tahun dilakukan dua kali tindakan PRP dan ada subroblevaroplasty. Jadi, PRP diinfiltrasikan di daerah dahi, daerah skening, kemudian di bawah mata dan di pipi. Kita lihat hasilnya dalam 2 tahun 2 bulan bahwa wajahnya menjadi lebih bervolume sehingga tampak lebih segar dan lebih mudah. Nah, sekarang terapi yang juga cukup populer adalah penggunaan PRP untuk kerontokan rambut. berbicara mengenai kerontokan rambut, kita harus mengetahui bahwa rambut itu mempunyai siklus hidup. Ada siklus pertama namanya sedikit cerita, ini siklus pertama namanya anagen. Anagen itu di mana rambut terikat kuat dengan folikel rambut. Di bawah sini ada yang namanya dermal papilar. Nah, kalau dermal papilarnya kuat, bagus, nutrisinya baik, maka rambut akan bertahan lebih lama di sini. Nah, peran PRP adalah dia mengandung beta-katenin, BCL2, PDGF, VEGF yang membuat struktur dermal papilar ini menjadi lebih kuat sehingga fase anagen ini berlangsung lebih lama dan rambutnya tidak gampang rontok. Setelah fase anagen baru rambutnya akan terlepas dari dermal. Kita lihat dia mulai terlepas dari dermal. Artinya tidak ada lagi yang memberi nutrisi pada rambut ini, tapi rambutnya masih bertahan di dalam kulit kepala, belum lepas, tapi lama-lama dia akan lepas. Kemudian dia masuk ke fase di mana terjadi kerontokan rambut. PRP di sini berperan memperlama fase hidupnya rambut dan mempercepat tumbuhnya rambut berikutnya. Kita lihat bahwa pada kerontokan rambut itu tidak sangat jarang bisa dengan satu kali terapi kemudian bisa langsung dilihat hasilnya. Pada pasien ini bahkan harus sampai dengan tujuh kali PRP kita lihat cukup bermakna penambahan dari rambut-rambutnya. Kemudian androgenic alopecia yang kadang-kadang sering terjadi pada usia yang lebih muda butuh waktu 4 bulan untuk bisa mendapatkan hasil yang seperti di gambar. Kemudian manfaat PRP untuk kasus rekonstruksi sangat banyak terutama untuk kasus-kasus yang mengalami penyembuhan luka yang lebih sulit terutama pada pasien-pasien dengan diabetes melitus. Ini adalah seorang laki-laki usia sekitar 48 tahun dengan luka bisul dulu awalnya di leher kemudian pecah dilakukan pembersihan luka pada saat luka akan ditutup dengan tandur kulit atau kulit yang diambil dari tempat lain. Kita injeksikan dulu PRP di sini untuk membuat dasar lukanya menjadi lebih banyak pembuluh darahnya sehingga nanti kulit yang kita tanamkan akan bisa terikat lebih kuat dan penyembuhannya lebih baik. Satu bulan kita lihat skarnya cukup baik dan sudah menutup seluruh permukaan luka dengan baik. Kemudian ini adalah kasus ulcus ulcus diabeticum kalau yang tadi kasusnya lukanya sudah bersih kalau yang ini masih banyak jaringan-jaringan mati pada daerah luka jadi kita bersihkan secara surgical dengan pembedahan kemudian daerah luka ini kita injeksikan dengan PRP seperti tadi ini adalah ganti balutan satu hari setelah debris demang kemudian kita lihat dalam tiga minggu sudah mulai tumbuh epitel-epitel yang mengarah ke tengah luka sehingga lukanya menjadi lebih kecil dalam satu bulan sudah terjadi epitelisasi yang sempurna di situ sehingga pasien bisa kembali beraktifitas dengan lebih cepat ini adalah laki-laki usia 47 tahun pekerja di pabrik terkena luka bakar kimia asam setelah dua minggu setelah kejadian kita lihat warnanya kuning kehitaman sudah banyak jaringan kulit yang mati kemudian jaringan ini kita bersihkan kita angkat semuanya dengan tindakan operasi hingga kita dapatkan dasar luka yang sehat dalam beberapa kasus kasus seperti ini harus kita lakukan tandur kulit karena luka bakarnya cukup dalam sehingga jarang sekali luka seperti ini bisa sembuh spontan dalam waktu yang cepat kita injeksikan di dasar luka ini kemudian kita lihat hasilnya dalam dua minggu sudah terjadi epitelisasi yang penuh dari luka karena kimia asam ini adalah kasus lainnya karena mercon meletus di tangan pasien kita lihat bahwa ada luka yang cukup lebar besar di daerah jempol kita tahu bahwa jempol itu mempunyai fungsi yang sangat penting untuk fungsi tangan disini terlihat bahwa otot-ototnya banyak yang mati karena ledakannya itu kemudian sudah ada otot juga yang hilang karena proses kejadian kita lihat ada ujung jari yang terbuka dengan dasar tulang kemudian dilakukan pembersihan luka dan prosedur PRP pada tiga bulan setelah tindakan kita lihat bahkan tidak tampak perbedaan antara tangan yang terkena kejadian dengan tangan yang normal kita lihat skarnya cukup bagus dan kekuatan gripnya sama dengan tangan yang sehat oke sekian presentasi dari saya mengenai konsepnya pada bedah plastik terima kasih sekali dokter Prita luar biasa sekali presentasinya saya terharu lihat bahwa pasien-pasien itu ternyata dapat tertangani dengan baik dengan cara yang relatif sederhana sebenarnya dokter Prita bahkan dari tubuh pasien itu sendiri atau autologus luar biasa saya terkesan sekali dengan beberapa tayangannya terutama video yang terakhir itu bahwa luka ledakan mercon pun ternyata fungsi jari-jarinya kembali jempol itu luar biasa penting namanya ibu ibu jari bukan anak jari jadi itu luar biasa penting terima kasih sekali luar biasa ini pencerahan yang sangat bagus untuk kita semua baik saya akan lanjutkan dengan sesi terakhir hari ini yaitu tayangan oleh dokter Krista Eka Putri spesialis bedah plastik rekonstriksi dan estetik beliau menjalani pendidikan dokter umum di FK Universitas Indonesia dan program spesialis bedah plastik di tempat yang sama yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan pekerjaan beliau saat ini adalah spesialis bedah plastik dan rekonstriksi di rumah sakit PGE Cikini Klinik Hayendra dan rumah sakit